Pemirsa besok terdakwa kasus dugang penyesalan agama, Basuki Cahe Pernama akan mempacakan nota pembelaannya. Dan sesuai hak yang dimiliki terdakwa, momentum ini tentunya akan dimaksimalkan ahok untuk meringankan hukumannya. Dan kami akan mengupasnya bersama pakar hukum pidana Nikolai Aprilindo dan komisioner Kejaksaan Ferdinand Andilolo. Selamat sore Pak Ferdinand. Selamat sore. Selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Saya ke Pak Nikolai dulu. Pak Nikolai Anda menulis pasca keluarnya tuntutan dari GPU, adanya disparitas hukum. Artinya objek hukumnya atau kasusnya sama, tetapi untuk subjeknya berbeda-beda hukumannya. Elaborasi seperti apa Pak? Oke sebelumnya saya mengucap syukur, Baruk Atta Adonai mengucap syukur pada Allah SWT, karena setelah persidangan selama 18 kali ya, sangat panjang, itu masuklah kita kepada satu persidangan yang sudah mau mencapai pada titik final, yaitu besok pada persidangan Play Doi. Ya. Tentuan Jaksa. Namun ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, baik kami selaku peneliti maupun selaku pengamat. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang dikatakan Mas Aryo tadi betul, ada terjadi disparitas pidana, disparity of sentencing. Dalam hal penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau same offense, atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Nah, apa yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum ini dalam tuntutannya tentu pasti dimulai dengan satu rentut. Karena di dalam kejaksaan itu, yang saya ketahui sejak tahun 1985, segala tuntutan itu harus melalui tahap namanya rentut, rencana tuntutan. Dan rencana tuntutan itu bukan hal yang haram. Sejak tahun 1985, bahkan itu diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung nomor 001 garing CA garing 4 tahun 1995. Kemudian rentut itu harus dilakukan pertama sebelum Jaksa melakukan tuntutan, dia melakukan rentut, dan rentut itu diketahui oleh atasan. Namun kalau ada perkara-perkara yang menjadi perhatian publik yang begitu besar, itu langsung kejaksaan agung. Artinya atasan ini sampai kepada Jaksa Agung? Sampai kepada Jaksa Agung, satu rentut. Nah, permasalahannya tuntutan yang terjadi saat ini, ketika pada peristiwa hukum kasus Basuki Cahaya Purnama Tua Aho, saya melihat waktu gelar perkara di Mabes Polri itu kan ada pasal 156A. Ya. Huruf A, kemudian ditambah lagi dengan undang-undang ITE. Tetapi pada saat pelimpahan berkas, itu undang-undang ITE-nya hilang, ditambahkan dengan pasal 156. Yang menjadi pertanyaan, sampai sekarang kan belum ada penjelasan dari pihak kejaksaan. Mengapa undang-undang ITE itu dikeluarkan? Ya, mengapa undang-undang ITE dikeluarkan, dan mengapa dimasukkan pasal 156. Ya, ini. Ini tanda tanya. Nah, tanda tanya kedua ketika kemarin dibacakan tuntutan oleh Jaksa Ali Mukartono, Jaksa Penuntut Umum. Pada awal dikatakan bahwa perbuatan terdakwa ini dalam urayan yuridisnya, dia sampaikan bahwa perbuatan terdakwa ini tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Betul. Di satu sisi dia katakan demikian, tapi di sisi lain, ketika dia memasukkan tuntutan 156, kemudian dia meminta kepada hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan hukuman percobaan, atau istilah orang tua-tua kita dulu itu hukuman gantung. Hukuman percobaan, satu tahun masa percobaan dua tahun. Saya melihat ini terjadi satu disparitas tidak pidana di sini. Pada kasus Aswendo, pada kasus Permadi, pada kasus H.B. Yassin tahun 1964, pada kasus Ahmad Musadeg dan sebagainya, semuanya itu didakwa dan kemudian dituntut dengan 156A. Apakah ketika untuk kasus Ahmad Musadeg hingga H.B. Yassin yang tadi Pak Nikolai sebutkan, apakah ketika itu Jaksa juga menggunakan pasal alternatif, Pak? Ketika itu? Iya. Ketika itu digunakan pasal alternatif juga. Tetapi yang digunakan adalah 156A. 156A. Nah, ini menjadi permasalahan. Karena 156A ini kan filosofinya kan timbul dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Ketika itu kan ada kekosongan hukum untuk menjerat seseorang yang melakukan penistaan atau penghinaan terhadap agama. Sehingga dimasukkanlah pasal 156A ini ke dalam, berasal dari ayat, pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 itu. Nah, sebenarnya pasal 156A ini sebuah pasal yang sangat mengikat. Karena ada dua pasal yang mengatur stressing-nya tentang agama sendiri, yang A, yang B tentang golongan. Nah ini, sebenarnya itu mengikat. Baik, kalau Pak Nikolai tadi melihat adanya disparitas dalam kasus Pak Ahok dengan kasus-kasus serupa tetapi terjadi di masa-masa sebelumnya, apakah Komisi Kejaksana juga melihat hal yang sama, Pak? Oke, baik. Kita akan bicara mengenai tuntutan. Karena memang dinamika masyarakat itu berputar sekitar tuntutan itu. Ada masyarakat kemudian yang mengendaki bahwa itu harusnya 156A KUHP dan ada juga yang mengendaki hal yang lain. Tetapi kita memberasi diri dulu dengan fakta persidangan. Fakta persidangan yang memang pertama adalah dakuan itu ada dua ya. Ada dua pasal alternatif atau. Jadi kalau menurut Surat Edaran Jaksa Agung, kalau boleh saya kutip di sini, Surat Edaran Jaksa Agung nomor 004 tahun 1993, itu dakuan Jaksa itu bisa berupa bentuk alternatif di sini dengan menggunakan kata atau. Jadi kata atau di situ adalah, sifatnya itu adalah mengecualikan. Jadi pasal yang satu itu akan mengecualikan pasal yang lain. Dan biasanya Jaksa akan memakai itu untuk seperti kita kalau akan menjalankan, kita kalau memakai dua jaring yang besar, kita akan kemungkinan akan mendapatkan ikan mana yang akan kita kendaki. Jadi Jaksa akan menggunakan dua jaring tadi itu. Jaring yang pertama itu adalah 156A, itu kemudian yang kedua adalah 156. Nah, kemudian tuntutan itu, itu dibuat memang dasarnya itu adalah dakwaan, tetapi kemudian juga Jaksa harus melihat fakta persidangannya seperti apa. Dan kalau fakta persidangannya Jaksa menurut Jaksa ya, menurut Jaksa itu lebih kuat di 156A, karena Jaksa kemudian tidak melihat adanya unsur penodaan agama di situ, tapi hanya melihat tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nikolai, itu adalah pernyataan permusuhan terhadap satu kelompok. Jadi kalau sampai sejauh ini, alur yang kami lihat belum ada penyimpangan atau pelanggaran di situ. Artinya Komisi Kejaksaan menilai apa yang dilakukan oleh Pak Limu Kartona bersama tim Jaksa lainnya yang tergabung dalam JPU sudah sesuai dengan koridor yang berlaku di Kejaksaan? Dalam konteks profesional ya? Tidak ada penyimpangan? Tidak ada penyimpangan sejauh sampai saat ini yang kami amati belum ada. Baik. Kalau tadi Pak Nikolai menyebutkan ada disparitas, apakah Anda setuju Pak? Harus kita lihat dulu. Kalau disparitas itu artinya orang itu dituntut dengan tuntutan pasal yang sama. Dan kita harus melihat di sini bahwa itu adalah pasal arna natif. Dan Pak Basuki Cahayapurnama di sini itu tidak dituntut dengan 156A. Tetapi dituntut dengan 156. Saya tidak membaca berkas atau tuntutan terhadap Pak Arswendo, Pak H.B. Yassin, dan Pak Ahmad Musadik seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolai. Seperti itu. Tapi kalau tadi saya tidak salah tangkap ketiga beliau ini kan dituntut dengan 156A. Betul. Sementara Pak Ahok dituntut dengan 156A. Baik. Pak Nikolai, apa kesamaan kasus antara kasus Pak H.B. Yassin, hingga Pak Musadik, hingga sekarang ini kita menghadapi kasus persidangan Pak Ahok. Apa kesamaan di antara kasus-kasus? Kalau saya melihat begini, jadi bukan kita lihat substansi kasus kesamaannya ya, tapi ketika kita melihat dakwaan jaksa, ketika baik dari H.B. Yassin sampai Ahmad Musadik, dari tahun 1964 sampai 2016 kemarin, kemudian masuk kepada 2017 ini, di mana dakwaan alternatif itu memang betul ada, tetapi stressingnya pada permasalahan penodaan agama. Artinya kuncinya adalah di jaksa penutup umum? Betul. Tapi kalau tadi dikatakan oleh Pak Andi Lolo tadi bahwa jaksa berdasarkan fakta persidangan. Kalau kita melihat bahwa fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi, maupun ahli yang ada, kemudian surat pendapat keagamaan dari MUI. Nah, di situ di dalam surat pendapat keagamaan dari MUI atau lebih dari masyarakat luas mengenalnya dengan fatwa, di situ ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Caya Pernama. Di situ disebutkan penodaan terhadap agama, peristaan terhadap agama dan ulama. Jadi dua ini, agama dan ulama. Nah, kemudian pada saat jaksa melakukan dakwaan, di situ jaksa mengatakan tersangka ini, eh, terdakwa ini didakwa dengan dakwaan alternatif 156A, huruf A, kemudian 156, di situ setidaknya jaksa itu sudah mempunyai suatu keyakinan. Karena ketika gelar perkara di Mabes Polri, ketika status naik menjadi penyidikan, dan status ahok jadi tersangka, itu kan dibuat satu SPDP, surat pemberitahuan di mulai penyidikan. Nah, di situlah pihak jaksa dan kepolisian kan berkoordinasi. Nah, setelah pihak kejaksaan dan kepolisian berkoordinasi, kan mereka udah tahu kasus posisi. Seharusnya udah tahu kasus posisi ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, walaupun mereka sudah tahu kasus posisi dari pihak kejaksaan, dan kemudian itu menuangkan dalam dakwaan, tetapi dalam pemeriksaan pembuktian di pengadilan, ini terjadi pergeseran, kalau saya melihat pergeseran. Nah, pergeseran ini saya katakan disparitas. Artinya pergeseran keyakinan dari tim JPU, atau ada pergeseran adanya yang muncul fakta baru di persidangan? Pergeseran dari keyakinan JPU, kalau saya melihat. Sedangkan fakta-fakta di persidangan itu jelas, semua saksi mengatakan penodaan terhadap agama, bukan kepada ulama. Nah, poin apa yang akhirnya membuat JPU bergeser keyakinannya terhadap tuntutan yang telah direcanakan sebelumnya? Kalau saya melihat, beberapa keterangan saksi dari pihak penasihat tukum saksi AD Charles, itu kan berupaya menggiring satu keyakinan JPU, bahwa tidak pernah ada terjadi penistan agama, dengan masalah psikologi daripada terdakwa, cara hidup terdakwa, kemudian apa yang terdakwa lakukan selama ini. Nah, kalau kita lihat dalam tuntutan JPU pun, dimasukkan hal-hal yang memberatkan itu hanya dua hal, kemudian hal-hal yang meringankan termasuk jasa-jasa daripada terdakwa dan sebagainya. Nah, kalau kita memasukkan jasa-jasa dan sebagainya, HB Yassin punya jasa, Permadi punya jasa, semua punya jasa. Ya kan? Nah, itu bukan satu alasan pembenar untuk menuntut seseorang dengan percobaan. Tetapi kita lihat sakta persidangan, di mana keterangan saksi, itu jelas termasuk saksi Ma'ruf Amin, Yai Haji Ma'ruf Amin dari Ketua MUI, itu dengan jelas menyatakan bahwa itu penistan terhadap agama, saksi ahli Muzjakir, ahli hukum pidana dari UII, Jogja, dan beberapa saksi lainnya. Itu menyatakan bahwa itu masuk ke dalam peristaan agama. Artinya hal ini juga terjadi karena ketidakmampuan jasa untuk menghadirkan saksi-saksi yang bisa memperkuat tuntutan. Nah, ini permasalahan di sini Mas Aryo. Ketika saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, itu kan banyak dilakukan suatu semacam penekanan oleh pihak kuasa hukum, maupun pihak terdakwa sendiri kan, ketika pemeriksaan saksi-saksi itu. Nah, saya melihat bahkan saksi-saksi itu ada yang sampai dilaporkan dan sebagainya ke polisi. Saya melihat bahwa pihak JPU, pada awal suat dakwan sudah bagus ya, tapi pada saat pembuktian dalam proses persidangan, dia lemah. Nah, ini pada saat pemeriksaan saksi-saksi itu, ketika saksi-saksi dalam tanda kutip dikriminalisasi, JPU tidak melakukan upaya apa-apa untuk membentengi saksi itu. Bahkan kita beberapa kali bersuara bahwa JPU harus bersama-sama dengan LPSK untuk melindungi para saksi. Melindungi para saksi. Baik, nanti kita akan mendengar dari Komisi Kejaksaan, benarkah JPU tidak melindungi para saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Dan kami akan lanjutkan kembali, nanti Ayus Prime usai pariwara, dan kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kita hari ini dengan tema menguji tuntutan berasuki melalui saluran telepon di nomor 021-392-7456. Ayus Prime, segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.